Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini akan saya akan memberikan tutorial tentang menyiapkan lingkungan pengembangan untuk mengopret pasien versi fluter ya versi 2022 ini kemarin baru di launching waktu pelatihan di Yogyakarta di Hotel Covington pada tanggal 30 ya 30 Juli 2022 jurnisnya sudah ada seperti ini nah disini kalau lihat dari ini berarti ini dari pakai window ya kita coba mau pakai kali lindung lingkungan pengembangannya kita ikuti langkah-langkah disini yang pertama kita download dulu yang fluter versi 301 kita pakai versi yang sama aja supaya tidak ada masalah saya buka dulu browsernya disini puter versi eh mana tadi itu ya puter versi 301 kita pilih yang linux terus kita pilih yang 301 disini ada yang download pakai snap kita yang manual aja nah ini kan 305 nih yang versi baru sekarang kita pilih yang ini kita cari yang 301 yang buat linux buat linux disini 301 nah ini oke mari kita download nah oke ini proses saya proses mendownloadnya 22 menit lagi oke nanti sesudah di download kita nanti masukkan kita ekstrak ya nah kita ekstrak hasil downloadannya oke ini berhubung masih didownload nah untuk untuk tutorialnya saya coba yang pakai yang disini ya di petani petani kode ya petani kode flutter nah ini untuk nyetting ini nyetting partnya oke disini flutter puter puter jok puter nah ini ya router seperti ini ya nanti setelah download nah ini ya link sdk downloadnya akatar gadget nih ekstra ke apps ya berarti nanti kita bikin ini bikin folder ini ya folder apps oke berarti mkdir apps oke mkdir apps ini nanti letaknya disini nah ini nanti kita akan meletakkan meletakkan hasil ekstrakannya disini terus nah kita tinggal ini buka file ini nih basrch basrch kita pakai nano aja nano terus masukkan pad ini nah kita taruh paling bawah nah kita taruh disini perintahnya itu export path path apps router bin oke kita ctrl o untuk menyimpan lalu ctrl x untuk keluar jangan lupa disini paste juga nah seperti ini maksudnya sempat tidak kita tidak restart dulu ya supaya ini membelap path platternya nah ini seperti ini ya oke oke nanti kita coba ekstrak hasil downloadan yang tadi yang ini ke folder yang tadi gitu ya berhubung ini masih menunggu kita tunggu dulu aja nanti selatu kita bisa jalankan perintah ini perintah platter ini oke ditunggu aja ya oke ini saya sudah berhasil mendownload ya kita coba ekstrak dulu ekstrak nanti hasil ekstrak nanti hasil ekstraknya kita taruh di folder yang ini ya yang eksen ini dia lagi proses mengekstrak kalau kita buka kalau kita buka pun kayaknya bisa kebuka gak ya oh lumayan nih berapa sih ini cuma 9597 nah kan ya dia udah mengekstrak nah ini kita copy aja cut aja lah cut masukin ke sini oke set kita buka terminal kita ketik flutter oh flutter command not found flutter pin ups flutter pin eh ya pantes ini belum berarti ya baru di ekstrak oke belum ada isinya saya pindahin lagi masih proses ekstrak ini sudah belum coba coba kita pindahin lagi tadi kalian teruk keburu-buru kita pindahin lagi masukin kesini nah ya 1 giga lumayan ya oke kita coba flutter dokter nah ini pasti mau nah kan ya oke sekarang flutter dokter dokter nah soalnya ini perintah berikutnya itu flutter dokter oke nanti ada hasil ini ada hasil yang ini ada seperti ini ya dia lagi mengumpulkan ini mengumpulkan resumenya disini nanti flutter sudah kita install yang belum itu nanti android sdk nya berarti kita install android android studio terus nanti sama visual studio code nah ini android studio not install linux chain nya belum chrome nya belum ada oke yap nanti tutorial berikutnya kita lanjut lagi silahkan kalau misalkan silahkan anda mau download android studio silahkan download dulu atau nanti mengikuti tutorial tutorial saya oke untuk semata part 1 sampai disini demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh